Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program kampus mengajar. Dalam program kampus mengajar ini ada beberapa tahapan mulai dari prah penugasan, di tahap penugasan, dan di akhir penugasan. Dan dalam video ini kita akan lebih spesifik pada membahas tentang observasi awal. Observasi awal ini ibaratnya suatu keharusan buat teman-teman yang jadi peserta program kampus mengajar. Dan ini juga dilalui oleh baik dari angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dalam observasi awal ini ada beberapa aspek yang perlu teman-teman perhatikan. Kamu bisa cari di buku panduan dan juga buku saku. Biasanya kalau di awal-awal, jika dari paritia belum menyediakan atau belum siap, maka kamu bisa menggunakan buku panduan dan juga buku saku dari angkatan sebelumnya. Misalnya, pokok yang angkatan empat bisa mengacau pada angkatan ketiga, karena tidak jauh berbeda. Yang berbeda, misalnya dari segi strategi kegiatan, penilaian dalam kegiatan, ataupun dari materi pembekalan. Dalam observasi awal, maka ada beberapa aspek. Mulai dari pertama, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kelas, ada juga organisasi sekolah. Kita dari tiga poin, ini dulu dari tiga aspek. Yang pertama adalah lingkungan kelas. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam setiap kelas itu memiliki budayanya, karakternya masing-masing yang dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah siswanya, kemudian ragam asal siswanya, kemudian karakter siswanya, hingga guru yang mengampu. Sejadi, kelas yang atas, misalnya kelas 6, 4, 5, lebih suka dengan yang sifati permainan, atau lebih suka yang eksperimen. Saya bisa juga, misalnya di kelas 1, 2, 3, lebih kepada bernyanyi, kemudian kepada permainan tidak suka, pada hal yang terlalu terpaut di papan tulis. Ini jadi hal-hal yang perlu teman-teman observasi di awal. Bisa teman-teman dapatkan mengamati langsung bagaimana proses pembelajarannya. Jadi, teman-teman bisa minta izin ke guru kelas yang bersangkutan untuk tahu proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian, observasi sekolah secara umum. Observasi sekolah secara umum yang perlu diperhatikan adalah dari fasilitas. Misalnya, di kelas-kelas, adakah kelas yang menyediakan untuk proyektor, untuk LCD, sehingga memungkinkan untuk penayangan PowerPoint ataupun video. Kemudian, dari segi perpustakaan, karena ini juga sangat penting berkaitan dengan program literasi dan numerasi. Kemudian, bisa juga teman-teman perhatikan dari segi fasilitas lain, misalnya dari tempat ruang guru, kemudian kursi dan meja, dan juga beberapa media yang digunakan dalam kegiatan sekolah. Misalnya dari papan tulis dan sebagainya, itu teman-teman perlu perhatikan. Karena itu bisa jadi program teman-teman untuk baik membantu dari segi siswanya, maupun juga dari gurunya. kemudian dari sekolah ini, adakah fasilitas yang tadinya mau diadakan tapi belum bisa gitu, mungkin karena faktor ya ya ataupun faktor waktu dan tenaga. Yang ketiga, teman-teman perlu perhatikan dari sisi organisasi sekolah. Ya saya dalam sekolah itu, ada yang baik itu dari segi siapa kepala sekolahnya, kemudian yang berhubungan dengan bendahara sekolah, ada juga teman-teman perlu tahu siapa yang bagian ngurus perpustakaan, siapa yang ditugaskan misalnya di bagian pada olahraga, dan struktur-struktur lain yang teman-teman perhatikan. Misalnya juga, ada lagi nih misalnya, ketika kegiatan meramuka, siapa yang jadi tumpuan utama dari gurunya. Jadi, bisa lebih mudah ketika mau koordinasi kegiatan. Nah, untuk yang keempat adalah observasi proses pembelajaran. Dalam observasi ini, teman-teman perlu perhatikan dua hal. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Yang kedua, metode dan sumber pembelajaran atau medianya. Dalam perangkat pembelajaran, itu meliputi kurikulum, kemudian ada juga silabus, dan juga RPP. Dalam kurikulum, itu kan sekarang ada macam-macam gitu. Ada yang masih menggunakan KTSP, ada juga yang baru menggunakan kurikulum 2013 yang awal, ada juga bahkan yang kurikulum 2013 yang sudah terbarukan gitu. Yang versi terbarunya. Itu mempengaruhi bagaimana guru mengajarnya gitu. Jadi teman-teman tanya dulu, guru pakai kurikulum apa? Karena dalam setiap kurikulum menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengajar siswanya gitu. Kalau misalnya menggunakan KTSP, biasanya lebih pada diberikan dikte pada latihan soal berbeda dengan kurikulum 2013 yang mana lebih pada peran guru sebagai facilitator gitu. Kemudian, media dan sumber pembelajaran. Biasanya guru akan menggunakan apa gitu. Nah, ini juga dipengaruhi oleh faktor masing-masing kelas. Misalnya, ada yang lebih pada diprint kertasnya, kemudian gambar-gambar, ada yang medianya menggunakan bahan-bahan bekas, misalnya untuk membuat kerajinan, ada juga yang menggunakan buku tulis saja, atau mungkin ada yang menggunakan buku tematik atau juga LKS gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman perlu perhatikan dari metode pembelajarannya gitu. Metode pembelajarannya baik yang dilakukan secara daring ataupun yang offline. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Di sini aku menceritakan bagaimana pengalamanku ketika di kampus mengajar angkatan 4 di Gunung Kidul, di Kabupaten Gunung Kidul di RS Timawai, Yogyakarta. Bahwa di sekolah ini adalah termasuk sekolah yang cukup baik dari segi fasilitas. Ada YV yang merupakan bantuan dari Dinas Komifo gitu. Ada juga perpustakaan yang dari segi buku sudah ada jadi bantuan dari pemerintah namun belum di kelola dengan baik. Belum dilabeli, kemudian belum dikelompokkan sesuai kategorinya. Kemudian dari segi kelasnya juga layak untuk pembelajaran. Tapi memang ada beberapa kelas saja yang bisa untuk pertemuan luas ataupun menggunakan LCD dan proyektor. Jadi hanya 1-2 kelas saja. Dari segi organisasi memang secara nama sudah ada, tapi belum berfungsi dengan sebagian mestinya. Sehingga untuk urusan apapun, kalau di tempatku dulu lebih banyak berurusan dengan kepala sekolah dan guru pamong. Nah mungkin itu saja pada pembahasan video kali ini. Jika ada yang ingin kamu tanyakan ataupun mengusulkan tema video khususnya terkait kampus pengajar, silakan komentar ya di kolom komen. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info video-video terbaru dari generasi kampus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah! Dadah! Dadah!